Halo teman-teman, kembali lagi di channel Pond Pondek Oke teman-teman, happy 50.000 subscriber Nah sebenarnya itu enggak cuma 50.000 subscriber saja teman-teman Kalian sudah bisa lihat di bawah nama channel aku itu sudah ada 50.000 lebih ya teman-teman Itu benar-benar sebuah rezeki ya teman-teman Terima kasih banyak kepada kalian yang sudah men-support aku, men-support Pondi dan Pond Aku sungguh benar-benar enggak tahu mau ngomong apa lagi selain Terima kasih, terima kasih, terima kasih Setelah selama ini dukungan kalian Dan aku mohon, aku harap kalian bisa dukung aku seterusnya ya teman-teman Nah oke dan sebenarnya aku mau kasih tahu, aku mau resmiin juga Bahwa nama kalian, nama untuk sebutan untuk subscribersnya Pond Pondek Itu adalah Pondekris teman-teman Oh catik jangan, enggak kalian suka enggak Sebenarnya banyak sih yang bilang Pondiverse gitu ya Nah kita langsung aja sambil ngobrol gitu Di depan sana tuh sudah ada hotel Pondi Nah sebenarnya alasan aku kasih nama Pondaris itu ada maksudnya sendiri ya teman-teman Nah kalau kalian tahu bintang di kutub utara itu Ada nama bintangnya itu Polaris Nah jadi Polaris itu adalah bintang yang enggak pernah hilang ya teman-teman Jadi bintangnya itu ada terus disitu Jadi aku mau kalian itu tuh sebagai Polaris gitu loh teman-teman Yang enggak pernah hilang dan selalu ada untuk dukung aku Jadi aku panggil kalian Polaris deh teman-teman Yeay akhirnya kalian punya nama resmi ya teman-teman Ya ampun Nah oke teman-teman jadinya adalah hotel Aku membuat hotel ini untuk khusus untuk perayaan 50 ribu subscribers ya teman-teman Sebenarnya ini sudah lebih gitu loh subscribersnya Makasih banget itu cepet banget naiknya Aku masih ingat waktu itu aku rayaan 3000 subscribers ya teman-teman Bener-bener aku Gak tahu ya mau ngomong apa lagi Makasih pokoknya ya teman-teman Aku sayang kalian semua Nama kalian Pondaris ya teman-teman Diingat terus ya Taruh di hati ya teman-teman Aku juga aku mau bakal taruh di hati Kalian jangan bosen-bosennya komentar di kolom komentar Bagi yang gak komentar tapi sering nonton Aku gak apa-apa kok gak masalah Kalian itu sama aja ya Di hati aku kalian tetap yang terbaik ya teman-teman Nah oke kita langsung aja balik reviewnya Jadi ini adalah lobby hotelnya ya teman-teman Lobby hotel Hotel Pony Jadi lobbynya tuh begini aja ya biasa Karena propertinya itu loh teman-teman Propertinya tuh sungguh tidak menahankan diri ya teman-teman Sungguh penuh 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 Aku sampe bingung tadi mau manfaatin gimana ya Biar gak penuh Nah jadi ini adalah administrasinya Resepsionis maksudnya Ada ya nanti disitu Nanti kalau kalian setuju nanti Pony dan Pond Bakal bikin liburan ya teman-teman ke hotel Nah nanti kita rame-rame sama teman-teman juga Jadi kita langsung aja ke lantai satunya Ini tadi Robby Nah di sebelah sini itu ada kamarnya teman-teman Room 1 Disana ada room 1 Room 2 Room 2 Nah disini Room 1nya kita masuk dulu ya teman-teman Ini Sipon suruh ngikutin aja udah lama banget dah ya Nanti susah masuknya Oke Apakah kalian siap teman-teman Apakah kalian siap teman-teman untuk masuk ke ruangan 1 Dan tadaa Ini dia teman-teman Ruangan hotelnya yang pertama Wuuu Wah ini ada pintunya ya Jadi kita bisa langsung tembus ke kolam renang Wuuu Keren banget gak sih teman-teman Ini kolam renangnya ya Kolam renangnya itu gak begitu dalam Maaf ya teman-teman Tadi ada kucing kelai gitu loh Jadi aku bingung nih Kucing aku langsung bangun gitu dia dari tidurnya Nah lanjut aja teman-teman Kucingku tidur lagi kok Nah disini ini ada Kolam renangnya tuh Gak dalam ya teman-teman Pond kamu kok bingung sih Kamu ngapain sih Dia tuh kesenangan ya teman-teman Karena hotel ini Memang baru dibuat ya Mungkin Dia bingung nih mau lewat mana nih Tuh si Pond tuh gak jelas banget ya teman-teman Ini ada TV Jadi setiap kamar hotel Itu ada TV-nya ya teman-teman Tuh ada TV-nya Nah ini ada sofa-nya satu Tapi gak di Gak setiap hotel itu Gak di setiap kamar ada sofa-nya ya teman-teman Nah ini adalah kamar mandinya Kamar mandinya aku tutupin pake curtain aja Nah jadi yang ini tuh adalah Yang agak mahal ya teman-teman Jadi kalau yang ada sofa-nya Sama ada tanaman Sama ada bathtub-nya itu Biasanya Itu bisa berapa ribu gitu Permalamnya ya Nah kita lanjut lagi ke kamar kedua Kamar kedua ini Bisa dibilang Murah ya teman-teman Jadi yang lantai Di bawah itu yang murah Itu kamar kedua ini Wah sudah mau malam nih sebentar ya teman-teman Aku pagiin dulu Alasannya kalau kalian tahu Kalau malam itu Horor banget ya teman-teman hotelnya Nah oke Sudah jadi pagi lagi nih teman-teman Nah jadi kamar yang kedua itu Di bawah juga Nah tapi Dia itu Lebih murah Yang sebelah sana kan mahal tuh Yang room pertama Nah kalian bisa tahu gak bedanya Di sana gak ada tanaman Gak ada sofa Sama kasurnya itu Gak bagus gitu loh teman-teman Gak ada itunya ya Apa sih itu namanya Yang di belakang gitu loh Yang di deket Apa sih Aku bingung teman-teman Mau jelasin Nah Terus disini tuh ada TV Tapi yang jelas ada TV-nya teman-teman Terus ada ininya Ada kamar mandinya juga Tapi bedanya Kamar mandinya itu gak ada bathtub-nya Cuma toilet Sama shower teman-teman Karena yang ini Set yang murah ya teman-teman Kamar yang murah Per malamnya Tuh Sama-sama bisa melihat Ke kolam renang Nah Nanti kita review ya Kolam renangnya Eh langsung aja deh Nah jadi disini tuh Ada tempat duduknya gitu loh Buat santai-santai Tuh disini Buat berjemur gitu loh teman-teman Nah Gimana teman-teman Menurut kalian Kalau kalian suka Syukur deh ya Silahkan like ya teman-teman Kalau suka Nah disini tuh juga ada kursi gitu loh Nah kita bisa duduk disini juga Pon sini pon Ayo pon Sini pon Aduh si pon Otaknya lambat banget ya teman-teman Maaf banget Dia belum sarapan nih Langsung diajak rekaman aja ya si pon Hmm Nah langsung aja Kita ke lantai dua nih teman-teman Lantai duanya itu Ayo pon masuk pon Nah Jadi kita itu Lewat sini aja ya Nah ini ya Aku mau kasih tau bedanya tadi tuh Kasurnya gak ada ininya loh teman-teman Aku gak tau ngomongnya apa ya itu Mungkin Ya papan gitu loh Di belakang kasur Nah oke Jadi tuh Gini aja ya Itu ada room satu Room dua Kita langsung aja ke atas teman-teman Ke atasnya itu lewat lobby Nih begini Kita naik ke lobby Kita naik ke lobby Kita naik ke lantai dua Tuh naiknya agak susah ya teman-teman Karena tangganya tinggi Pon Waduh pon dimana sih Ya ampun pon ini bisa aja deh Ih kamu gimana sih ah Gak bisa naik apa Dasar Susah banget ya teman-teman Ini pon ini memang layak jadi baby ya kayaknya Susah banget Nah jadi disini tuh ada restorannya gitu loh Restorannya tuh segini aja ya simple Nah tapi tuh aku lebih suka lightningnya gitu loh teman-teman Keren gak sih lightningnya Aku lebih suka lightningnya Di setiap kamar tuh pasti bisa terkena lightning yang bagus ya Terutama pas yang siang begini Disini ada dapurnya Dapurnya tuh kecil aja gitu loh Karena ini hotelnya gak terlalu mewah ya teman-teman Nah disini adalah ruangan yang lantai dua Disini ada room tiga Ada room empat Nah kita langsung aja masuk yang ke room tiga Nah room tiga ini dia juga murah ya teman-teman Dia budgetnya tidak besar Nah disini kita bisa keluar nih ada balkonnya nih Kita bisa melihat orang berenang sama orang makan Double gak tuh ya Tuh begini ya teman-teman Keren gak sih Nah baru tuh kita masuk Disini ada TV sama seperti yang murah itu ya Ada shower sama toilet Ada TV rack Nah gitu deh teman-teman yang murah ini ya Begini aja dia tidak ada sofa tanaman sama bathtub sama yang di kasurnya itu tuh Karena ini lebih murah Nah oke teman-teman Jadi kita langsung aja ke yang room empat Nah room empat ini sama aja Eh beda sih ya Yang ini tuh ada sofa-nya gitu loh teman-teman yang mahal Nah ini yang mahal tuh Lebih bagus gak sih teman-teman yang mahal Lebih elite gitu loh Nah kita tuh bisa lihat view laut tuh disana Nah disini juga bisa lihat orang berenang sama orang makan Nah uniknya tuh kita tuh gak bisa lihat tetangga kita sendiri loh teman-teman Tuh kita gak bisa lihat tetangga kita sendiri ya Kecuali yang di bawah Kalau yang di bawah tuh bisa ya lihat tetangga sendiri Nah oke Jadi kita masuk lagi Wah ini kasurnya nih ya Bagus Terus disini ada TV-nya juga Kamar mandinya ada bathtubnya teman-teman Sama shower Kayak yang di lantai satu tadi ya Yang di room satu Nah oke Tuh keren gak teman-teman Nanti kalau setuju Pony dan Pony bakal liburan kesini ya teman-teman Untuk merayakan Subscribers yang banyak Penambahan subscribers ya teman-teman Maksud aku Ya oke Jadi begini ya Kalau dilihat dari tempat ruang makannya itu Nah sebenarnya kalau dilihat di dalam sih biasa aja Tapi kalau dilihat dari luar dari jauh itu bener-bener Hotelnya tuh mantep banget ya teman-teman Kalian tadi lihat gak yang pas pertama kali kita baru opening Itu tuh Keren banget gitu loh hotelnya Nah jadi ini tuh begini ya depannya Loh si Pony kemana sih? Udah berin aja teman-teman Dia mau explore mungkin Dasar Baby Pony ya Otaknya lambat ya Baby Pony Tuh Baby Pony kemana? Ya gak jelas banget sih teman-teman Nah disini deh begini ya Disini tuh tempat parkir gitu loh teman-teman Nanti bakal aku kasihin mobil ya Nanti pas kita liburan Oke Pony mana Pony? Udah deh biarin aja ya si Baby Pony Si Baby Pony mau keliling-keliling Loh 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 Ya ampun kaget dong aku Ya ampun Dasar sih pun nih aneh-aneh aja ya Nah jadi tuh begini ya teman-teman Hotel Pony tuh diatasnya kayak ada Lampunya gitu Terus ada tulisan Hotel Pony Keren banget teman-teman Nah dari sini begini ya Kalau dari sini Tuh Keren gak teman-teman? Coba kita lihat dari yang agak jauh lagi deh Dari sana ya ini Tuh Bener-bener mewah banget ya teman-teman Hotelnya kalau dari sini Tuh keren banget ya Aku seneng deh Nanti kita liburan kesini ya Aku gak sabar nih soalnya mau liburan kesini Nah mungkin di next video ya Aku bakal bikin liburannya Nah Oke teman-teman Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan jangan lupa subscribe Dan See you in next video Pony Rizku Da daa Bye 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 Bye